Ahli pidana bongkar daftar kejanggalan kasus FINA buat Elsa Sharif Tuding tak netral. Kejanggalan-kejanggalan kasus FINA Cirebon yang diungkap Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmis Syahputra dalam Sidang Peninjauan Kembali, PK, terpidana kasus FINA Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Akibat ungkapan Asmis Syahputra di Sidang ini membuat kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Sharif menudingnya tidak netral. Elza menuding Asmis Syahputra menyalahi aturan karena membahas kasusnya secara langsung. Padahal, menurut Elza, Ahli Hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang Ahli Hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, tudingnya. Disinggung tentang tudingan Elza bahwa dia netral, Asmi langsung membantahnya. Ini sangat netral banget, karena yang mau dicari keadilan. Jadi kita tidak bisa hanya normatifnya saja dong, kita dihadapkan pada faktanya, tegasnya. Asmi mengaku dalam sidang PK itu dia menjalankan perintah undang-undang, bahwa setiap orang yang melihat, mendengar, menyaksikan ada sesuatu, maka dia harus menyampaikannya. Ini kita lihat ada sesuatu tidak tepat dalam kasus ini, tegas dosen ilmu hukum, Universitas Trisakti. Menurut Asmi, PK yang diajukan terpidana kasus FINA ini upaya hukum luar biaya, sehingga harus dikaji mulai dari bawah. Mulai pintu masuk penyelidikan untuk melihat pelanggaran hukumnya di titik mana. Apakah penyelidikan tingkat kepolisian, penuntutan hingga kasasi. Karena dia sistem, mau tidak mau, kita ajukan upaya dosis maksimal dalam hal ini PK. Ya dibongkar dari bawah untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan-kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran hukumnya, tegasnya. Asmi mengungkap perbedaan keterangan pelapor, Ibtur Rudiana diberita acara pemeriksaan, BAP, dan saat diperiksa di dalam persidangan. Diungkapkan Asmi, dari putusan pengadilan nomor 4 terungkap, saat memberikan keterangan di persidangan, Ibtur Rudiana mengaku sudah datang ke rumah daftar pencarian orang, DPO, namun saat itu DPO yang dimaksud kabur alias melarikan diri. Sementara di BAP dia mengaku tidak tahu menahu mengenai identitas DPO tersebut. Keteranan Rudiana dalam persidangan mengatakan dia sudah ke rumahnya. Rumah berarti ada identitas. Bagaimana mungkin? DPO tertulis alamat tidak jelas. Kenapa di-release DPO tidak ada alamatnya? Ungkap Asmi di persidangan. Di wawancara seusai sidang, Asmi kembali mempertanyakan ketidaksesuaian pengakuan Ibtur Rudiana tersebut. Di situ Pak Rudiana menyatakan, sudah ke rumah DPO, tapi orang itu kabur. Artinya kalau produk DPO, kalau orang sudah mengacu pada rumah sudah jelas. Tuan rumahnya? Siapa? Nama orang tuanya siapa? Desa? Dusun? RTRW dan anak yang kabur bapaknya namanya siapa? Ungkap Asmi. Asmi menduga hal ini sengaja didesain sejak awal. DPO ini fiktif yang sudah diketahui sejak awal, duganya. Dan, kalau itu disengaja, menurut Asmi, patut diduga ada satu perihal dalam serangkaian tindakan penyidik tidak dilaksanakan dengan tepat dan benar. Ada manipulasi dugaan mungkin, ada yang sengaja ditutupi. Karena antara keterangan di BAP dan di persidangan berbeda, ungkapnya. Lalu, bagaimana dengan pernyataan polisi Polda Jabar yang menyebut dua DPO yakni Andi dan Dani yang fiktif? Menurut Asmi, kalau dinyatakan dua DPO fiktif, maka secara otomatis berita acara pemeriksaannya tuntuh. Berarti jaksa terima berkas tidak teliti. Runtuh dakwaannya. Sesuatu tidak ada. Diada-adakan BAP tidak sah. Berarti runtuh. Patut diduga ada sesuatu di sini. Tegasnya, pernyataan Pitra Romadoni yang meragukan hasil ekstraksi percakapan, CET, Vina dan Widi, akhirnya dipatahkan ahli hukum pidana, Asmi Syahputra. Asmi dengan tegas menyebut bahwa hasil ekstraksi CET Vina dan Widi itu adalah scientific evidence atau alat bukti ilmiah. Diterangkan Asmi, bukti ekstraksi yang merupakan dokumen elektronik itu merupakan perluasan dari alat bukti surat.